Suara Jisoo tidak bagus, akan ada kontroversi tentang actingnya. Dia menyebutkan Gita itu overrated. Jungkook juga menjadi anggota BTS yang paling banyak dicari di Amerika Serikat. Dia akan menjadi bagian dari drama SBS Now We Are Breaking Up. Jisoo yang baru-baru ini mendapatkan kritikan mengenai actingnya di drama terbarunya. Seperti yang Anda tahu bahwa drama Korea Snowdrop itu dijadwalkan akan tayang perdana pada November mendatang. Meskipun belum merilis tanggal tayang, tim produksi mulai gencar melakukan promosi. Dan baru-baru ini mereka telah merilis teaser dari pasangan utamanya yaitu Jong Hae In dan juga Jisoo Blackpink. Snowdrop sendiri nantinya akan belatar tahun 1987 yang mengisahkan tentang kisah romantis mahasiswa elit yang diperankan oleh Jong Hae In yang tidak sengaja muncul di asrama Universitas Menita. Yang juga muncul dalam keadaan terluka. Nah, mahasiswa tersebut nantinya akan bertemu dengan Yong Roux yang mana Yong Roux ini diperankan oleh Jisoo dari Blackpink. Nantinya Jisoo akan membantu menyembunyikannya dan juga menyembuhkan lukanya. Karena hal itulah Yong Roux harus menghadapi bahaya dikenalkan pengawasan yang ketat. Dalam teaser yang telah dirilis itu menampilkan adegan-adegan yang menggetarkan hati penonton saat Jisoo dan juga Jong Hae In bergan dengan tangan dan juga bertemu satu sama lain. Dan dalam teasernya nanti Jisoo akan mengatakan Aku merindukanmu, aku harap bisa melihatmu sekali saja. Waduh, sedih banget ya. Nah, teaser terbaru dari Snowdrop itu tentu dong langsung menarik perhatian dari netizen Korea. Namun nih cinggu, tak sedikit loh netizen Korea yang memberikan komentar nyinyir terutama soal acting dari Jisoo Blackpink. Nah, komentar-komentar dari netizen Korea kayak gini, aku baca ini ya. Suara Jisoo tidak bagus, jadi meskipun masalah sejarah diselesaikan, akan ada kontroversi tentang actingnya. Meskipun drama ini diboykot di Korea, fans Blackpink akan menjaganya dengan baik. Fans asing akan mengutuk orang Korea yang menentang drama ini. Ada banyak kontroversi, aku harap sih tim produksi mengubah naskah ya. Aku suka Jisoo, jadi tolong. Suara Jisoo sangat buruk. Teasernya menunjukkan acting canggung dari Jisoo. Bagaimana kalian bisa menilai acting Jisoo hanya dengan menonton teasernya saja? Dalam drama ini misterius bahwa Yu Inna dan juga Kim Hye Yun memainkan peran pendukung dan seorang idil wanita yang merahankan pemeran utama. Aku lebih khawatir tentang acting dari Jisoo daripada yang lain. Dia akan banyak dikritik jika actingnya tidak bagus. Nah, sementara itu sebelumnya drama dari Jisoo ini juga mendapatkan cobaan yang sangat banyak. Mereka juga pernah diterpak kontroversi hingga sponsornya juga dibatalkan. Kronologi dari kontroversinya adalah setelah pembatalan dan juga penghapusan drama sejarah Joseon Exercise, Drama Jisoo ini juga menjadi sasaran netizen. Hal itu dikenakan banyak yang sudah negative thinking dengan sinopsisnya. Tidak disebutkan kata tanah air dalam sinopsisnya itu menimbulkan beberapa sepekulasi dan juga kontroversi. Kedua karakter utamanya dikatakan didasarkan pada pengunjuk rasa di kehidupan nyata pada saat itu. Dan pada akhirnya semua kritik dan juga kontroversi itu menyebabkan perusahaan Purniture menarik sponsornya dari pertunjukan. Perusahaan yang dimaksudkan adalah Purniture Heng yang merupakan perusahaan yang menandatangani kontrak sponsor bersama dengan Snowdrop dan telah meminta pembatalan pada tanggal 26 Maret. Mengenai kontroversi yang sedang berlangsung di Snowdrop, JTBC juga telah merilis pernyataan yang mengatakan bahwa Snowdrop tidak mengagumkan mata-mata ataupun anggota NSP dan tidak meremehkan gerakan pro-demokrasi. Perusahaan tersebut juga membantah tuduhan bahwa drama itu akan menampilkan mata-mata Korea Utara yang memimpin gerakan pro-demokrasi atau bahwa seorang aktivis mahasiswa sejati telah dijadikan karakter drama tersebut. Dan makanya lebih parah adalah netizen sampai membuat petisi untuk nge-cancel alias nge-boykot drama tersebut dan juga tidak diperbolehkan untuk tayang. Well, dengan banyak cacobaan untuk drama yang satu ini, kita berharap akan ada hal yang baik ya setelah masalah yang dilewati. Kita doakan semoga drama dari Jisoo ini dapat sukses. Dan buat orang yang telah ngekritik aktinya Jisoo dikenalkan riset saja, nanti kita lihat ya apakah pendapat mereka akan tetap sama nih setelah mereka melihat bagaimana penampilan pool dari Jisoo setelah menonton drama Snowdrop. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, kita akan membahas mengenai Dita Secret Number yang nangis nih. Jadi baru-baru ini ada seorang penggemar dari Secret Number dengan akaun Twitter at Watcher underscore daily. Itu mengguna video fansign virtual dirinya bersama dengan Dita. Menurut penggemar tersebut, dia adalah satu dari dua fans Indonesia yang beruntung nih mengikuti fansign Secret Number untuk kali ini. Awalnya keduanya saling menyapa menggunakan bahasa Indonesia. Pas itu berkata, halo Dita, halo apa kabar? Yang Dita menjawab, halo baiklah gimana kabar kamu? Mendengar pesan dukungan dari laki Indonesia, Dita berkata, sungguh jika tidak ada laki, saya tidak tahu bagaimana saya bisa tinggal di sini. Habis itu penggemar tersebut mengatakan kayak gini guys, dan terima kasih untuk tidak menyerah. Kata-kata yang diberikan oleh penggemar membuat Dita menjadi terharu dan pada akhirnya dia pun menangis. Dita juga menyampaikan pesannya kepada laki Indonesia, Terima kasih banyak. Kedepan terus dukung saya. Di sisi lain, hashtag dari proud of you Dita juga menjadi training topik di Twitter. Hashtag ini juga mengemas setelah penggemar muak dengan hate comment yang diberikan kepada Dita. Dan yang lebih mirisnya adalah komentar yang tak baik itu kebanyakan dari netizen Indonesia juga. For the example, untuk komentar yang satu ini, dia menyebutkan Dita itu overrated. Overrated ini dalam artian dinilai terlalu berlebihan loh guys. Habis itu dia kembali minuskan, dia sebenarnya be aja sih. Nah lalu ada netizen dari Thailand nih yang berkomentar, Banggalah dengan warga negaramu yang sedang berjuang mengharupkan nama negaramu di tanah orang lain. Lalu selain itu ada juga yang menambahkan pendapat, Bukan fans Dita ya, tapi maaf banget nih. Dita overrated, aku malah mikir dia itu kurang banget sih dapat dukungan, Kayak padahal dia bisa aja dapat dukungan yang lebih dari sekarang. Karena kan orang Indonesia juga suka nih orang yang dari Indonesia. Terus kalau dia orang kayak kenapa nih? Harus banget gitu orang biasa agar dapat teromotivasi. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya Dita mendapatkan komentar negatif. Sejak debut, selain banyak orang mungkin yang sudah memberikan dukungan kepada Dita dan juga secret number, Banyak juga yang mencibir Dita dikarenakan berbagai hal. Mulai dari ada yang ngebodyshaming Dita, Lalu ada juga yang menganggap remeh dirinya, Dan juga grupnya dikarenakan berasal dari agensi yang bukan agensi besar. Dan hal yang paling sering didapatkan adalah komentar-komentar, Yang menyebutkan bahwa dia dan grupnya famous dikarenakan orang-orang yang overfraud. Dengan adanya komentar negatif ini, Banyak dari lelaki yang terus memberikan dukungan dengan hashtag proudofyudita. Dan hashtag proudofyudita bukan hanya dilakukan oleh penggemar dari Indonesia saja, Tapi penggemar di seluruh dunia. Dengan hashtag ini, mereka ingatakan bahwa mereka bangga dengan Dita. Bangga karena apa? Bangga dikenakan talentenya, Hingga perjuangannya yang tak kenal putus asa. Di sisi lain, secret number juga baru-baru ini telah kembali dengan lagunya yang bertajuk Paya Saturdy. Secret number juga dijadwalkan untuk tampil pada acara penghargaan Tokopedia WIB Indonesia K-Pop Award 2021, Pada tanggal 25 November mendatang. Selain itu, acara award tersebut juga akan dimeriahkan oleh artis-papan artis Korea lainnya, sehingga gak heran kalau banyak yang sudah tidak sabar untuk menantikan penampilan mereka dan juga menunggu siapa pemenang dari award tersebut. By the way, sekali lagi ke fighting ya untuk secret number dan juga Dita Kara Fighting. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan membahas mengenai Jungkook dan juga Sehun yang baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat dan juga menjadi trending topic di dunia. Untuk pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang Jungkook. Jadi baru-baru ini, Jungkook BTS itu menjadi trend di seluruh dunia dan menjadi salah satu artis yang paling banyak di tweet setelah menghadiri konser dari Harry Styles di LA. Nah, penggemar BTS itu menjadi heboh setelah melihat anggota dari BTS, yaitu Jungkook, J-Hope, Taehyung, hingga Jimin menghadiri konser dari Harry Styles di Los Angeles pada tanggal 19 November. Mereka juga melihat para member dari BTS itu terlihat penipati pertunjukan di konser tersebut dan juga bersenang-senang. Mengumpulkan perhatian dengan menjadi sorotan pada hari itu, Jungkook menjadi trending di number 4 worldwide, nomor 3 di Amerika Serikat, bersama dengan lebih dari 45 negara, dengan lebih dari 1 million mentions. Dia juga menjadi member dari BTS yang paling banyak di tweet untuk hari itu. Jungkook juga menjadi artis paling banyak di tweet bersama dengan Harry Styles dan Lizzo setelah menghadiri konsernya. Hal ini membuktikan popularitasnya yang tak tertandingi di Amerika Serikat. Jungkook juga menjadi anggota BTS yang paling banyak dicari di Amerika Serikat, dan satu-satunya yang mencapai puncak 100 di Google Amerika Serikat setelah pertunjukan dari Harry Styles. Mengenangkan hoodie, promotif macan tutul, dan juga celana pendek yang dipadukan dengan sepatu Nike dan Low Golden Roid, Jungkook mengikuti lagu sambil menipati minumannya dalam konser. Nah, garis-garis di belakang Jungkook itu terlihat menunjuk Jungkook dan juga berkata, OMG, JK, dan juga BTS ada di sini, memamerkan cengkramannya yang kuat pada semua orang. Face juga membagikan foto dan momen menyentuh hati dari Jungkook. Jadi Jungkook di sini terlihat mengirimkan jari hati kepada para penggemar, memberi syarat dengan sopan kepada mereka untuk melihat Harry Styles yang sedang tampil di panggung. Jungkook juga dikenal dikenakan kepribadiannya yang baik dan juga penuh hormat. Penggemar juga melihat Jungkook bersama dengan member BTS lain melakukan makan malam mereka di sebuah restoran DLA, dan juga memuji Jungkook bahwa dia membungkuk dan tersenyum pada mereka sepanjang waktu. Jungkook juga dengan percaya diri menikmati waktunya DLA, sama menghadiri konser atis yang disukainya. Dan fans juga sangat menantikan lebih banyak lagi kehadiran Jungkook dan juga member BTS lain DLA saat mereka menghadiri konser dari artis papan atas lainnya. Dan kalau berbicara tentang trending ya, makna dari EXO yaitu Sehun juga baru-baru ini trending di Twitter loh guys. Hal itu usai pengumuman bahwa dia akan menjadi bagian dari drama SBS Now We Are Breaking Up. Nah, para penggemar juga sangat menantikan bagaimana penampilan dari Sehun, dikarenakan ini adalah penampilan drama jaringan televisi besar pertamanya. Sehun juga memainkan peran Hwang Chiyong, karyawan baru anggota tim desain dan juga putra bungsu dari pemilik perusahaan dari Ha Young Eun yang diperinkan oleh Song Kye Kyo. Nah, kemunculan dari Sehun yang telah lama ditunggu-tunggu di episode keempat drama tersebut, membuatnya menjadi trending di seluruh dunia dengan hashtag Sehun In Now We Are Breaking Up. Di sisi lain, ada member dari EXO yaitu Kai akan segera comeback solo nih dengan melis album Features. Jadi, Features ini merupakan mini-album kedua Kai setelah menjurkan mini-album dengan nama yang sama dengan dirinya yaitu Kai. Dan ini juga merupakan comeback pertamanya selepas melakukan debu solo pada tanggal 30 November 2020 lewat lagu Dan melalui Twitter resmi dari EXO, SM Entertainment juga mengunggah pota teaser dari Kai beserta tanggal rilis album. Kai juga akan segera melangsungkan comeback pada tanggal 30 November 2021 pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Kembali kali ini juga bertempatan dengan 1 tahun debu solo dari Kai. Oke, cikgu berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkewapan di next time di channel aku ya. Angguman maaf nih kalau ada kesalahan di dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Sorry, dan mungkin ada kesalahan informasi jangan suka-suka notokoreksi di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamu saham nida. Goodbye. Bye.